Oke, biasanya gue ngebahas Android itu kayak, ya kayak, ya udah gitu lah ya, kayak iPhone, kayak Samsung, ya lebih ke Android sih kalo murah meriah kayak harga 1,5 juta, 1 jutaan, di bawah 1,5 juta, di bawah 2 juta, sekitar 1,8 juta, ya segitu-segitulah range yang gue kategorikan murah meriah ya kan. Nah, terus gue biasanya kalo ngebahas Android yang murah meriah itu selalu gue intonasikan fokus ke layar, layar yang udah AMOLED, layar yang masih IPS, terus masalah performanya ya kan, seputar sektor per chipset-chipsetan, terus performa kameranya seperti apa, baterai consumptionnya, apakah bisa dipake untuk seharian, a lot ya kan, a lot of thing ya kan. Kalo kita ngebahas soal Android atau iPhone yang murah meriah, muntah, itu kayak gak ada habisnya gitu, kayak banyak gitu, banyak yang harus dibahas, ya kan, lebih dalam, mulai dari lo nyaman atau tidak dengan handphone-nya. Tapi kali ini, gue bakal ngebahas sebuah Android yang bener-bener murah, ini review versi gue sendiri, harganya murah versi gue sendiri, dan ini truly-truly really-really-really murah banget, gak ngotak. Nah, kira-kira handphone apa? Dan jawabannya adalah, ini dia, ini adalah sebuah Redmi 4A, ya kan, hanjas. Gue cerita dulu deh sama handphone ini, lo kalo pengen dapetin handphone ini, di harga pasaran, harga normal, itu 400 ribu atau setengah jutaan, lo bayangin, lo dapet harga setengah jutaan, lo beli Redmi 4A dengan harga setengah jutaan, baru dapet Redmi 4A, blebet gue ngomong, ya kan. Artinya gini, kalo lo beli Redmi 4A ini, di pasaran harga 400 ribu atau setengah jutaan harganya, pricenya. Tapi di online shop gue, harganya cuma 95 ribu. Set dah. Oh, coba, 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 lo bayangin, lo bayangkan di benak pikiran lo gitu, kok bisa ya gitu? Ini handphone 95 ribu gue lepas ya kan? Kok ada gitu orang bego di luar sana, ngelepas handphone yang harga pasaran ini HP masih setengah juta, disel ya, dengan harga 95 ribu. Kok bisa gitu? Nah, kayak buat lo yang penasaran, langsung cus mampir di online shop gue untuk pengen dapetin Redmi 4A ini dengan harga 95 ribu rupiah, ya kan. Langsung cus, linknya ada di deskripsi gue taro, make sure aja buat follow online shop gue, karena lo bisa langsung dapetin handphone ini sebelum kehabisan, sebelum video ini up. Sebelum konten gue up, biasanya gue udah post, udah gue publish iklannya, penjualannya, jadi lo langsung bisa beli sebelum videonya tayang. Jadi udah gak didahulin sama orang lain, jadi make sure lo juga follow online shop gue, toko online shop gue, khusus handphone 1 jutaan, Android 1 jutaan, iPhone 1 jutaan. Pokoknya harganya serba 1 jutaan, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Nah, oke, sekarang kita bahas spesifik dengan si Redmi-nya. Bang, 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 tapi kayaknya handphone yang lo jual dengan harga 95 ribu ini ada minusnya deh bang. Udah gila, udah gila ya kan? Jadi gini, kalau minus secara fungsi, no. Tapi kalau minus pemakaian, iya. Iya namanya juga dipakai, minus. Contoh, kayak baterainya sudah tidak se-fresh dulu, tapi baterainya ini gue jamin nih seharian masih cukup nyangkupin. Gak bocor, tapi performa baterai jelas bukan sebagus baterai dalam keadaan handphone baru ya kan? Terus layarnya sudah agak kayak menguning dan iya namanya juga pemakaian ya kan? Terus, apa lagi? Udah gak ada lagi sih. Kayak handphone ini perfect aja kalau dari fungsi. No, no, no. Tidak ada minus. Dari fungsi tidak ada minus. Bahkan, HP 95 ribu ini gue suruh tim gue buat casingnya diganti ya. Lu, lu bayangin ya. Orang gila mana ya? Orang gila mana? Seller mana di luar sana? Udah barangnya dijual murah? Casingnya diganti baru ya kan? Kalau lu beli Redmi 4A ini dengan harga setengah juta di luaran sana, itu rata-rata housingnya casing udah lecet-lecet. Terus bagian bodinya, sudut-sudutnya udah cobel-cobel. Nah, tapi take a look, take a look, take a look bro. Ya, ini bener-bener housingnya baru. Lu bisa lihat tuh housingnya baru. Di logo Xiaomi-nya tuh masih di plastik ini. Ya, lu bisa lihat tuh lubang-lubang speaker ya. Logo Xiaomi-nya sampai ke atas. Ini semuanya masih kinclong, masih seperti baru. Why? Karena casingnya gue ganti baru semuanya bagian belakangnya. Gila gitu. 95 ribu ya. 95 ribu dapet Xiaomi. No minus, fungsi semua normal. Casingnya diganti baru, kayak baru ya kan? Mulus, kayak pantat bayi cu. Mulus ya kan? Jadi kalau dari segi fisik, oke. Ini handphone nothing problem. Nah, sekarang gue pengen ngajak lu sedikit berselancar dengan handphone ini ya. Kita, gue coba masukin ke menu. Gue bakal coba lihat. Nah, ini dia handphonenya. Kalau buat dari fisik, handphone ini memang kelihatan old generation. Tapi ya wajar ya kan? Namanya juga Redmi 4A. Ya kali lu pengen ada poni-poni yang di Redmi 4A. Terus dari layar di sini, lu bisa lihat nih layar nggak ada white spot. Tidak ada titik-titik putih ya. Jadi biasanya kalau lu beli handphone old itu, dia biasanya ada layar kayak titik-titik putih gitu. Tapi biasanya itu wajar sih. Tapi di sini lu bisa lihat clean, clean, clean. Jadi dari sisi fungsional, ini no minus. Sama sekali, bener-bener bisa dipakai ya. Kayak normal pada umum ya ya kan? Terus untuk kameranya normal. Nggak ada masalah kameranya. Kameranya normal banget tuh. Nggak ada masalah. Nothing problem juga kameranya. Terus, apa lagi ya? Layar oke. Sensitivitas oke. Ini lu bisa lihat nih, gua swipe-swipe-swipe. Semuanya berjalan normal. Nothing problem. Nah, kalau dilihat dari sisi fisiknya, ini bagian depan nih, ini masih mulus banget. Kayak agak ada retak sama sekali. Ya bener-bener kinclong. Apalagi housing-nya, casing-nya baru gue ganti baru. Bener-bener mulus ya kan? Tuh, lu bisa lihat tuh. Tuh, lihat mulus. Ini paling bekas-bekas sidik jari gue. Namanya juga gue pegang ya kan? Keringetan. Ya pokoknya lu bisa lihat sendiri, ini bener-bener kinclong. Handphone ini bener-bener kinclong. Dari depan seperti ini. Dari belakang, apalagi casing-nya baru. Ya kan? Casing gantian. Anjas. Price-nya cuma Rp95.000. Jadi sikat, link-nya ada di deskripsi di bawah video ini buat pengen dapetin si Xiaomi Redmi 4A ini ya kan? Di mana lagi coba? Xiaomi Redmi 4H, ya kan? Redmi 4A. Dapat harga price Rp95.000. Gue yakin, gue yakin ya? Ini kalau lu pengen jahat ya, nggak pengen pake ya. Lu beli di toko gue, abis itu langsung bisa lu jual, langsung untung ya kan? Emang, gue suka gitu cu. Gue suka gitu, suka naruh harga nggak ngotak gitu ya emang. Nah, mungkin sampai disini aja video gue, kagak ada lagi yang pengen gue apa-apain ya kan? Cuma satu HP doang yang pengen gue bahas. Gue cuma pengen buat video announcement aja. Kat lolok murah meriah lebay-nya, kali ini edisinya Redmi 4A. Make sure kalau lu pengen ada saran, kira-kira handphone apa khusus murah meriah muntah, handphone apa lagi, ya lu tulis aja di kolom komentar. Bang, gue pengen HP ini bang. Adain dong katalog murah meriahnya. Bang, gue pengen iPhone ini. Adain katalog murah meriahnya. Siapa tau gue bisa kabulin. Dan sebelum gue tutup videonya, gue pengen ngingetin ke lu lagi. Jangan lupa follow online shop gue, toko baru gue. Ya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Karena dengan lu follow, kadang gue udah post katalog murah meriah kayak HP cuma Rp95.000 seperti ini. Sebelum kontennya upload, lu udah tau duluan, lu udah bisa beli, lu udah bisa langsung embat sikat daripada stoknya kembat sama orang, ya kan? Jadi make sure lu follow online shop gue juga. Dan yaudah, sampai disini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Yang udah mau nonton video, announcement gak jelas yang satu ini. Apalagi sampai detik ini, ya kan?